Tidak mau menolak memang, jadi saya mau sampaikan disini, pembahasan anggaran tahun lalu itu, kami sudah menolak sebenarnya, dan kami minta, dan ini tercatat di NKPJ Bupati. Ini rekomendasi tahun 2020, dan NKPJ tahun 2019, NKPJ tahun 2020. Berarti yang kemarin pembahasan itu termuat semua di NKPJ ini, dan akan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Saya baca, untuk badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Rekomendasi dari Komisi I yang pertama. Komisi I merekomendasikan kepada pemerintah agar penetapan ASN pada jabatan harus sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi, agar tumpuk suhu dapat dijalankan secara efektif, efisien, berkualitas, dan inovatif. Sehingga apa yang pernah dikampanyekan oleh Bapak Bupati, bahwa prinsip the right man on the right place bisa terwujud, dan jauh dari ocehan masyarakat, cuma omong doang. Ini karena kami melihat penempatan Eselon 2 itu banyak yang tidak sesuai dengan basic ilmu. Kita kasih contoh, dari guru, dia bisa jadi kamat, dia bisa jadi cari, dia bisa jadi kepala bidang. Pastikan sudah tidak sesuai dengan basic ilmu. Makanya kami buat rekomendasi untuk tahun berikutnya jangan seperti itu lagi. Tindak lanjut dari pemerintah. Secara aturan, penempatan ASN pada jabatan harus sesuai dengan disiplin ilmu, agar kualitas dan kompetensi dari ASN dapat terukur, dan yang bersangkutan dapat menjalankan tumpuk suhu secara efisien, efektif, dan berkualitas. Akan tetapi, dapat kami jelaskan bahwa untuk menunjung pelaksanaan tumpuk suhu pada suatu OPD, dengan hanya melihat pada pendidikan ASN yang bersangkutan, maka Kabupaten Malaka masih minim akan SDM sesuai yang dibutuhkan. Sehingga dalam penempatan ASN masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Betul? Kalau menurut saya tidak betul. Karena banyak orang serjana teknik, banyak orang pamung perajaran ini, yang bisa ditempatkan jadi bisa camat, bisa nyetadis sosial, masih bisa. Tapi kenapa harus ambil dari guru? Makanya, yang ditinggalkan lanjut dari pemerintah ini saya rasa belum betul, belum pas juga. Makanya kami kasih rekomendasi itu. Yang kedua, DPR meminta agar dilakukan peningkatan disiplin ASN dan ditempatkan sesuai dengan kompetensi. Kami minta. Yang ketiga, BKPSDM, dalam hal ini BKD yang kita kenal, diminta agar membuat kajian, analisis jabatan, dan analisis kebutuhan pegawai, baik ASN maupun non-ASN, agar dapat disesuaikan dengan kemampuan peruangan daerah. Berarti saya omong, bukan saya tidak omong. Saya kasih contoh, saya minta bagian organisasi, tolong kasih saya kajian analisisnya. Misalnya si A, seharus, di Pol PP, hari Senin dia buat apa? Hari Selasa dia buat apa? Apa memang selama ini dia ke kantor? Pak Robi Kuen, hari Senin bikin apa? Hari Selasa bikin apa? Hari Rabu bikin apa? Apakah Anda berkantor dan bekerja? Atau Anda hanya mundur-mandir saja? Dan mereka menjejak kamu semua, saya sudah tahu. Satu bulan itu ke kantor beberapa kali. Makanya dari situ kami bilang, ini bukan bekukan terus kita tidak mau lagi. Bisa. Nanti kan bisa rekerut lagi. Kita lihat mana yang kerjanya baik, kita ambil kembali. Yang tidak baik ya, kita kasih ke luar saja. Saya kasih contoh. Kebetulan saya di Sekwan. Tidak di Sekwan itu ada 64 orang. Coba kamu tiap hari ke sana lihat, yang masuk kantor berapa orang? Tidak sampai 15. Kita mau. Dia tidak kantor terus diterima uang. Hanya karena dia anak melaka. Mau seperti itu. Salah satu contoh mungkin Pak Robi juga jarang masuk kantor. Itu yang saya bilang. Kalau ini, kita bekukan dulu, terus kita lihat. Yang punya kemampuan, kita ambil. Yang tidak, kita kasih keluar. Tidak diperganti orang lain. Dan tidak sekali kalau menurut saya. DPR meminta agar BKPSDN, Kabupaten Melaka, segera membuat format atau syarat dan mekanisme perekrutan tenaga kontrak daerah sesuai dengan standar dan analisis kebutuhan dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan transparansi. Saya omong itu. Bukan saya tidak omong. Tapi pemerintah tidak melakukan sesuai dengan apa yang kami mau. Terus mau begitu, kita diam saja. Apakah saya komentar itu konyol? Kan tidak. Saya sudah buat dan kami sudah kasih rekomendasi itu. Terus, ada lagi bilang SK itu kan berlaku satu tahun. Terus kalau satu tahun, sekarang kita bekukan, uang itu mau dikemanakan. Ini bisa. Kemarin saja yang kamu tidak, waktu COVID itu kita kasih berhenti satu bulan saja, bisa. Dan di situ kan, di bawah itu kan ada. Apabila di kemudian hari ditemukan mungkin ada yang tidak ini, bisa kita tinjau kembali. Ini serasa pas kalau menurut saya. Dan itu bukan penyataan yang konyol. Dan saya harus keluarkan statement itu karena memang dari tahun ke tahun, saya selalu omong yang begini. Sampai dengan saat ini, nama teko dari setiap dinas itu kami tidak dapat di DPR. Padahal sudah ada resmi di sini. Berarti tidak ada transparan. Kalau seperti itu, kasih toh. Kasih ini, Bapak Dewan. Nama-nama ini, orang ini ada di sini. Ini ada di sini. Tapi tidak ada. Terus kalau diperlakukan seperti itu, kami harus diam terus. Harus tinjau kembali dong SK-nya. Yang berikut. Komisi 1 merekomendasikan kepada pemerintah agar pemerintah lebih transparan dalam merekrut tenaga kontrak daerah atau TEDA sebab dari semua OPD yang ada, tidak ada satupun OPD yang melaporkan jumlah TEDA yang ada di OPD tersebut. Komisi 1 merekomendasikan kepada pemerintah agar menyampaikan atau melaporkan secara tertulis jumlah TEDA yang ada di Melaka dan tempat TEDA tersebut bertugas ke DPRD Melaka. Kami minta itu. Tapi sampai sekarang kami tidak dapat. Terus kami mau bagaimana? Kan tidak ada kerjasama yang baik. Makanya kalau bisa ya sementara kita pilih dulu. Itu masalah TEDA. Jadi kalau bilang saya buat pernyataan Konyol, saya rasa tidak betul. Karena saya ada data. Saya tidak tahu. Silakan nanti Pak Ketua Perbenda silakan menyampaikan atas dasar apa sampai bisa mengeluarkan pernyataan bilang saya Konyol. Apakah ada data itu atau tidak. Karena saya sudah bawa data ini. Saya omong sesuai dengan apa yang saya sudah buat tahun-tahun kemarin itu. terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Dewan Bapak Dewan. Terima kasih. Bapak Dewan. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Dewan. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Dewan. Terima kasih. Bapak Dewan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. dibutuhkan dengan alasan seperti yang disampaikan bukankah DPRD itu fungsi pengawasan fungsi pengawasan itu selama ini dimana persoalan ini kan bisa dikomentari beberapa waktu bertahun-tahun sebelumnya ya kan kan bisa dikomentari saya baru lihat satu perjalanan tentang peder baru-baru ini setelah pergantian kekuasaan namaku saya kalau memang tidak disetujui dan dianggap tidak melalui mekanisme dan prosedur prosedur macam apa yang ditawarkan proses mekanisme matur apa yang disarankan dan kenapa ini masih tetap terjadi faktanya hari ini ya tidak ada dan saya setuju bahwa perekrutan itu harus melalui satu mekanisme harus ada prosedur nah mekanisme dan prosedur itu kan minimal disarankan bahwa sesuai dengan mekanisme dan prosedur harusnya sudah ada sebuah mekanisme dan prosedur standar yang itu makhluk saya nah mungkin itu betul bahwa itu mungkin bukan tugas DPRD tapi DPRD bisa mempertanyakan itu dan memaksa instansi sebagai mitra kerja karena itu haknya DPRD untuk mempertanyakan itu dan juga ya sedikit memaksa untuk karena ini soal urusan negara ini kan urusan kapal ini kan urusannya kami bisa tidak bisa menetapkan bilang proses perekrutan seperti itu demanya pemerintah kami menawarkan kami kritik dan kami tawarkan solusi dan itu kami sudah minta makanya yang tadi saya bilang coba kasih saya kalau anda bilang selama ini tidak ada berarti ada yang monggol sudah tahu tidak ada tapi masih monggol dan itu yang saya mau kalau anda bilang selama ini tidak ada ya saya mau supaya pemerintah menetapkan itu makanya saya omong dan saya seorang diri tidak mungkin saya bisa lawan yang lain-lain kalau memang yang lain itu setuju saya juga harus setuju karena saya tidak bisa gitu ikuti suara terbanyak kalau memang terbanyak dia diam saja oh kami setuju perekrutan seperti ini juga kami setuju ya saya harus mengikuti itu tapi tidak berarti saya tidak bisa omong di luar bilang harus begini ya saya harus omong saya melihat apa yang tidak betul saya harus kritisi itu dan saya kritik dan saya menawarkan solusi itu makanya tadi saya bilang coba analisis beban kerganya dikasih ke kami tapi sampai sekarang kan tidak ada di sini kan setiap tahun kami minta itu tapi dari bagian organisasi tidak membuat itu siapa yang punya hak untuk terbuka bupati yang bisa ya kau buat itu kalau kau tidak buat kau ya benar-benar hanya ada di sana bukan di DPR hanya di sebatas omong menyampaikan kalau selama ini prosedur itu tidak betul dan mekanis standarnya itu tidak ada berarti bukan saya yang konyol bapak yang konyol sudah tahu seperti ini tapi kita setuju saja makanya saya minta coba setiap teko coba dia kasih dia punya laporannya hari Senin dia buat apa selasa dia buat apa rabu dan dia buat apa dan kira-kira dalam satu OPD itu dia menggunakan beberapa tenaga kontrak dari berbagai disiplin itu yang saya mau saya tawarkan solusi itu tapi saya tidak punya hak untuk bilang kalau tidak buat tidak bisa saya paksa harus buat tidak bisa ya bapak itu bukan saya punya kewenangan ini saya ingin sebatas omong saja kalau omong pemerintah tidak mau dengar ya sudah silahkan lanjutkan kalau menurut pemerintah itu baik lanjutkan saya juga omong bekukan itu kan pemerintah tidak mau ya silahkan pemerintah lanjut terus yang penting saya sudah omong saya lihat ini tidak betul saya omong jangan Tuhan bilang apa di Injil juga ada Tuhan bilang sudah tahu barang itu tidak baik tapi kita menyentuh itu kita juga dosa kita omong saja dia mau dengar tidak dengar itu urusan dia yang penting kita sudah menyadarkan dia yang dia buat ini tidak betul itu kata Injil juga ya dan itu bukan saya yang bikin di pemerintah yang bikin itu kenapa dong yang punya tugas untuk merekrut itu bukan kami kami melihat bentuk saya omong ini kan bentuk pengawasan juga karena saya lihat selama ini tidak ada ya kita berkugas kita buat standar itu kita rekrut yang berkualitas kita pake yang tidak kita kasih telur kita ganti orang lain karena orang angkri mau masuk tere-nya seperti yang tadi Bapak ada sindung tere ini produk politik saya juga bisa kata-kata itu jadi kalau memang konsekuensi politik berani politik berani tanggung risikonya harus terima konsekuensinya kalau saya ikuti yang bapak omong tadi ya kalau saya ikuti yang bapak omong tadi ya dari yang saya omong kemarin bukan saya omong itu dan terus saya langsung kasih beku bukan saya saya tidak punya kewenangan itu saya hanya sebatas omong tindak lanjutnya ada di pemerintah ya pemerintah mau beku ya silahkan pemerintah kalau tidak pun silahkan itu urusan dia dan saya tidak bisa paksa dia saya tidak bisa proses seperti dia bilang harus paksa wah tidak bisa bukan omong begitu saya tidak setuju kalau omong orang begitu saya tidak setuju saya tidak mau kejadian yang kemarin kemarin kita lihat tidak betul dan di era ini kita buat seperti itu saya tidak mau dan saya tetap kalau bilang kadis saya itu belum tahu siapa-siapa yang ada di dalam dan saya tahu diri kalau bapak merasa tadi bilang saya singgung itu mungkin hanya ke bawah bapak saja mungkin bapak merasa oh betul kerja proyek betul tapi saya tidak tahu bapak kerja proyek yang mengawaskan bapak masuk kantor saya tidak tahu saya tadi memahami saja seperti itu kalau semuanya kita sudah sepaksa bahwa oke dari pertemuan ini juga saya mengatakan bahwa saya sudah mengatakan bahwa bahwa pertemuan itu itu hanya karena saya tahu saya mekanisme dan prosedur mekanisme dan prosedur itu yang mana itu 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 yang menjadi titik persoalan bahwa kenapa mekanisme dan prosedur itu yang bapak jelaskan itu itu tidak menjadi sebuah konsep yang baku tapi menjadi diangkat sebagai satu standar pernyataan yang jadi maka saya itu konsep konsep tentang mekanisme dan prosedur tersebut nah saya kira mungkin tadi bapak jelas bahwa ada di depan perkrutan TN itu harus dibuat mirip mirip tersebut silahkan jadi secara pribadi saya kira sudah sudah clear sudah clear bahwa mungkin kita salah paham mungkin kita salah paham karena saya berpatutan bahwa bahwa menjelaskan bahwa perkrutan ini tidak sesuai mekanisme dan prosedur mekanisme dan prosedur itu saya paham nah tadi itu harus menjelaskan mungkin saya tambahkan terima kasih jadi saya no comment soal pernyataan dari Ketua Perpenda dan juga Bapak Dewan jadi saya pikir ini nanti bisa media wartakan bahwa hal yang positif yang sudah dilakukan oleh Bapak Dewan dan Perpenda bahwa semua hal itu ada diskusi kita bukan mencari salah benarnya tapi kita mau yang terbaik untuk pembangun nilai belakang jadi saya selaku sekretaris terima kasih juga karena Bapak Dewan sudah bersama-sama disini untuk mendiskusikan ini untuk banyak hal pembangunan kedepan ini saya mau seperti ini Bapak Dewan kita harus diskusikan ini saya lihat sudah ada sedikit hal yang mungkin disepakati untuk kita mengontrol bersama ke depan ya saya 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 menyimak saja ya kemudian jangan terlalu tegang kan ya seperti biasa ya ya wakil wakil ya kalau media minum dulu ya mulai ya mulai ya mulai ya ada ada atau baik biasa kira begitu ya Bapak Dewan baik saya closing saya tutup begini kalau apa yang tadi disampaikan berarti Bapak ini ponjol lagi standar itu setiap dinas dari bagian organisasi itu dia sudah punya standar itu dan saya minta disini saya minta itu dia harus pakai standar yang ada di dinas itu bagian organisasi itu dia lebih tahu dan standarnya ada di dia situ terima kasih terima kasih terima kasih